Pada festival film Indonesia di Los Angeles, California yang ke-6, film tentang sejarah gelap Indonesia, era reformasi tahun 1998 berjudul Laut Bercerita, menjadi salah satu yang diputar. Film pendek berdurasi sekitar 30 menit, bercerita tentang aktivis yang hilang dan dipenjara pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Di angkat dari novel berjudul sama, ide cerita bermula dari tulisan aktivis dan wartawan Nezar Patria di majalah Tempo. Saya mengatakan pada Nezar ini penting sekali dan mengharukan sekali, suatu hari saya kepengen nulis. Ya Nezar mengatakan harus mbak, soalnya kita nggak tahu 10-20 tahun lagi apakah kasus ini udah selesai apa nggak. Karena para orang tua dari teman-teman yang hilang, yang belum kembali ini, itu masih menuntut jawaban, masih menanti anak mereka. Apakah belakangan ini ada yang ditangkap karena diskusi buku-buku? Artis dan sastro menjadi pemain sekaligus produser di film tersebut. Karena buku ini benar-benar sangat delicate sekali, karena justru sensitif sekali, karena mengkritik banyak hal yang terjadi di Indonesia tentang kekerasan, tentang pelanggaran hak asasi manusia, justru kayaknya ini perlu kita bikin sesuatu yang agak lebih serius, yaitu film pendek gitu. Jadi film pendek ini justru dibuat bukan, biasanya kan orang keluarin novelnya baru bikin filmnya. Ini malah kebalik, kita bikin filmnya untuk melunch novelnya. Usai pemutaran film berlangsung diskusi panel yang mengungkap beberapa hal sensitif terkait dengan sejarah gelap Indonesia dengan moderator sekaligus pembicara dari University of Southern California, Profesor Akira Lipin. Bagaimana kita menyingkapi dan merespon dark history tersebut? Kita sebagai orang Indonesia ternyata punya cara yang sangat kreatif dan sangat sehat untuk bisa mendiskusikan itu. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dibanggakan oleh orang Indonesia. Kesulitan apa yang dihadapi untuk menuangkan novel serius dalam sebuah film pendek? Susah nggak ya? Susah nggak ya? Kan novel kan 400 halaman tuh. Kalau misalnya dijadikan film mungkin bisa jadi 2 film, 3 film gitu loh. Tapi justru kita bikin ini film pendek. Jadi justru seberapa tega sih kita memilih adegan-adegan, fragment-fragment dari dalam novel itu dan akhirnya itu yang kita filmin cuma yang itu aja gitu loh. Dan bagaimana kita bisa tetap menceritakan ceritanya secara keseluruhan walaupun cuma ngambil beberapa bagian kecil aja gitu loh. Belum ada kepastian apakah film akan dibuat dalam versi panjang. Selain banyak hal dan pertimbangan, ada juga jawaban dari pertanyaan ini. Susah nggak ya? Susah nggak ya? Dari Los Angeles, California, Alam Burhanan dan Tim Susah Nggak Ya? VOA. Sampai jumpa.